Untuk mengantisipasi tingginya intensitas curah hujan di Surabaya, Direkturat Polisi Perairan dan Udara di Pol Airut, Pol Dajati menggelar apel peralatan siaga banjir. Sedikitnya 84 personil lengkap dengan peralatan SAR, serta 28 perahu karet disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Apel peralatan siaga banjir ini digelar di halaman Markas Direkturat Polisi Perairan dan Udara di Pol Airut, Pol Dajati, Jalan Intan Tanjung Perak, Surabaya. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wadir Pol Airut, Pol Dajati, AKBP Kobul S. Tritonga. Selain mengecek siapan anggota dalam menghadapi tingginya intensitas curah hujan di Surabaya, sumber peralatan seperti perahu karet, peralatan selam, serta peralatan sharp and rescue atau SAR juga tak luput dari pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir, seperti yang saat ini terjadi di Jakarta. Ada sekitar 84 personil dan total 28 perahu karet yang siap untuk diterjunkan suatu waktu apabila banjir benar-benar terjadi di kota Surabaya. Wadir Pol Airut, Pol Dajati, AKBP Kobul S. Tritonga menegaskan, apel ini dilakukan berdasar dari informasi yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa kawasan Surabaya beberapa hari ke depan diprediksi akan terjadi hujan ekstrim. Oleh karenanya, Pol Airut, Pol Dajati bakal menyiagakan personilnya di 10 titik rawan banjir di kota Surabaya, seperti halnya di kawasan Benowo, Gunung Sari, Wiung, Kalilamong, Perumahan Citralen, Majen Sungkono, Tandes, Perak Barat, Kupang, dan Tambak Langon, Surabaya. Kami mengecek bagaimana peralatan-peralatan yang telah diberikan oleh negara kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan SAR tersebut. Ini pertama. Selanjutnya yang kedua, kesiapan personil yang telah kami latih setiap saat untuk menghadapi apabila nanti memang terjadi banjir. Walaupun kita berharap dan berdoa, semoga tidak ada terjadi banjir di wilayah Jawa Timur ini. Tapi kita tetap antisipasi. Oleh sebab itu, kita melaksanakan kesiapan-kesiapan. Lebih lanjut, AKBP Kobul Esri Tonga menambahkan, selain di Surabaya, di Pol Airut, Pol Dajati juga sudah berkoordinasi dengan polres-polres di seluruh Jawa Timur, yang memiliki wilayah perairan untuk menyiagakan anggotanya guna menghadapi potensi terjadinya banjir. Farid Arman, Surabaya TV